Longsor melanda rumah warga di Desa Bojongmani, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Lima kepala keluarga terdampak longsor dengan kedalaman 8 meter dan panjang 50 meter. Bencana longsor di Desa Bojongmani, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang, Banten terjadi selasa dini hari. Kerusakan ringan terjadi di bagian belakang rumah warga. Halaman belakang rumah warga tergerus longsor akibat tanah labil. Salah seorang warga terdampak tanah longsor, Sarda, mengatakan tanah yang labil serta curah hujan yang tinggi menjadi penyebab longsor. Saat ini warga terdampak longsor memilih tetap tinggal di rumah mereka masing-masing. Ketua Tarunan Siaga Bencana Kecamatan Sindang Resmi, Subhanudin, mengimbau warga tetap waspada bencana longsor susulan. Lagi tidur sih posisinya, lagi tidur terus karena kaget ya, kaget rumah saya kan geter. Terus suara gemuruh, gemuruh kayak sekarang lagi musim panen tuh kayak ada yang menyebut komben gitu lah tetangga. Terus ini kayak kan hujan gerimi sewaktu itu kejadiannya. Nah biasanya kalau suara begitu kan terlalu 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 kayak ada yang hanya dari sana gitu. Ternyata pas saya buka pintu ini, pintu belakang tuh. Ini nih pohon-pohon pisang nih pada kesono kata saya kok kayak longsor. anak saya kan di kamar yang belakang tuh, saya bangunin teriak-teriak, yan yan bangun bangun, longsor-longsor, terus disini saya bangun, pas saya buka pintu, ya ini mah udah di bawah, sempat lihat sih, serut gitu, tapi gemuruh ini, banyak suara gitu, kayak ada orang lari gitu, ya pas saya lihat, oh longsor ini, yang kena dapur sama lain nih, kamar belakang juga otomatis kena, yang belakang ini kan, ini kan gak diisi, karena takut, paling di tengah-tengah rumah aja anak saya, udah retak sih, udah retak. Yang tercatat hasil survei dari pemerintahan desa, musbika, masyarakat setempat, yang parah disini ada lima, lima kakak. Kedalaman longsor dari atas sampai bawah, kemungkinan ini, 7 meter sampai 8 meter, karena sangat dalam ini, kalau ukuran panjang, kalau yang ini, yang sekarang ya, kisaran 50 atau 60 meter, air sungai, air sungai cukupan, karena ini terkena air, kemungkinan dalamnya gosong, terkena air, akhirnya.